Halo guys, welcome back to my channel dan kita akan membahas seputar prosesor AMD A8 9600 cuy Ya bisa dibilang prosesor ini cukup banyak, kurang disukai orang-orang ya Karena gue dulu share, nanya-nanya di grup facebook seputar AMD A8 Dan banyak yang ngomong kalau AMD A series itu seri yang kurang bagus Bahkan ada yang ngomong AMD A series itu seri ampas gitu ya Tapi gue kali ini akan membahas seputar overclock Karena supaya dia tidak menjadi terlalu ampas cuy Tapi sebenarnya gak apa sih ya Gue main Valorant aja cuy tanpa overclock aja 60fps tembus Orek, yang pertama yang perlu kita bahas pada overclocking hari ini adalah Yakni tentunya voltase pada CPU kalian Yakni voltasenya harus dinaikkan agar tidak terjadi yang namanya bluescreen cuy Jadi berapakah voltase yang aman Dan gue sudah melakukan beberapa tes dan gue juga sudah mencatat ya Voltase atau voltage dari AMD A89600 Dan gue coba pada 4GHz, sekarang gue pakai yang ini sebenarnya ya 4GHz 1,387, 1,385 sebenarnya sudah cukup cuy Tapi dengan catatan kalian itu mainnya gak bisa lama-lama cuy Palingan kalian main 1 jam atau 1 jam setengah jam Kalian harus istirahat mainnya Kalau kalian lanjutin main lebih dari 1 jam Kemungkinan komputer kalian akan restart sendiri ya Karena terlalu panas, karena gue menggunakan cooler yang standar cuy Suhunya gue stress CPU selama 10 menit Suhunya 57 derajat ya Dan yang gue rekomendasikan kepada kalian User AMD A89600 Yang ini voltasinya adalah 1,35 volt Dengan kecepatan clockspeed 3,9 GHz aja cuy Nah disini kalian bisa mendapatkan yang jalannya CPU itu sangat-sangat stabil Tanpa adanya padan suhunya juga gak sampai Gak lebih dari 50 ya Gue udah stress lebih 11 menit mungkin Cuma 50 dan itu stressnya 100% terus ya CPU-nya pakai stress CPU dari CPU-Z Lumayan sih Dan yang mungkin bagi kalian yang mempunyai cooler yang memadai Kalian mungkin bisa coba 4,1 GHz 1,4 volt ya Jadi gue belum ngapa-ngapain cuy Palingan cuma 2 menit, 1 menit lebih Stress CPU langsung restart atau blue screen cuy Bukan blue screen sih Restart sendiri ya Mungkin karena terlalu panas pada si prosesornya cuy Dan yang mana yang gue gunakan sekarang adalah Gue sekarang menggunakan 4 GHz dengan voltase 1,35 Dan ini suhunya saat recording Max-nya tadi mencapai 46 derajat Dan sekarang pada suhu 35 derajat cuy Ini ada di 4 GHz 3,99 ya Dan ini voltasenya 1,375 cuy Menurut gue ini sih lumayan stabil Namun, namun seperti yang gue bilang tadi Kita mainnya cuy santai-santai ya Satu jam main istirahat, satu jam main istirahat cuy Dan yang mana yang gue rekomendasikan nih Yang paling gue rekomendasikan adalah Kalau kalian menggunakan cooler yang standar Kalian menggunakan lah ini cuy 3,9 GHz pada voltase 1,35 cuy Dan cooler yang gue gunakan yang mana Kalian mau beli juga Oke, gue tunjukin ya Yang gue gunakan adalah cooler murah sebenarnya Cooler murah cuy Ini merknya Storm T50 Nah, penampakannya seperti ini Kalian bisa lihat nih disini Dia memiliki 4 heat pipe Dan kotaknya, kotak tulisannya Cina Sebenarnya produk komputernya banyak Cina Cuma ini terlalu jelas ya Review-nya juga belum ada sebenarnya di Youtube ya Tapi, karena performa dari fan-nya itu kurang Yang menang RGB doang Memang cantik kali ya Kalau fan ini Jadi, gue mengganti fan-nya Dengan fan head sync-nya lama ya Jadi, head sync gue yang lama Gue menggunakan yang ini LCY ASGH AM430 ini Jadi, gue yang gunain yang ini Fan ini speed-nya bagus Dan kipasnya itu lebih kokoh daripada fan bawaan dari Coolstorm ini Jadi, gue copot Terus, gue modifikasi Gue tempelin ke radiator yang ininya Dan kebetulan ukurannya sama cuy Jadi, gue bisa pasang Lalu, performanya sih lumayan jadinya ya Ini, fan-nya bisa berputar sampai 2300 RPM Dan kalian setel opsi fan speed-nya jadi full speed ya Kalau fan bawaan ini cuma 1900-2100 doang cuy Jadi, kipasnya pun kurang kokoh ya Dan lebih kokoh yang ini, gue rasa Nah, bahannya pun solid Jadinya, gue sedikit modifikasi Dan suhunya pun menjadi adem cuy Orek, mungkin segitu doang video gue pada hari ini Menjelaskan tentang seputar AMD A8-9600 yang di overclock Mungkin ada yang bertanya berapa voltage yang aman Berapakah ini segala macam Dan volt yang sangat gue rekomendasikan adalah 3,9 GHz, 1,35 V Jika kalian memiliki cooler yang standar cuy Dan jika kalian memiliki cooler yang memadai Kalian boleh 4 GHz, 1,385 itu Pakai cooler yang memadai ya Memadai seperti cooler Seperti cooler deep cool mungkin Yang kelas menengah Atau kalian udah beli deep cool assassin 3 mungkin Yang niat buat overclock tapi gak mungkin juga ya Prosesor AMD A series dengan deep cool assassin 3 terlalu ngeri jadinya ya Tapi bagi kalian yang memang nyaman sama AMD A8 mungkin bisa nyoba Dan udah punya cooler yang bagus juga Bisa 4,1 GHz, 1,4 V ya Atau mungkin bisa dikurangin menjadi 1,39 V 1,39 V mungkin Kalian bisa coba juga pada si AMD kalian ya Oke guys, terima kasih setelah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini Agar gue semakin maju ke depannya Terima kasih setelah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya